Intro Pagi ini saya gak mau ngomong yang berat-berat sih Saya cuma mau, suara saya habis nih udah 2 hari juga teriak-teriak, sorry Hari ini saya cuma mau kita sama-sama belajar soal talenta Saya percaya yang udah Kristen dari lahir pasti udah tau Siapa yang tau talenta disini? Arti talenta ya, kita sekarang mau sama-sama belajar ya Talenta itu artinya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya potensi tertinggi yang ada pada diri seseorang Kalau bahasa Inggris itu artinya natural aptitude or skill Aptitude itu artinya bakat Kadang kita ini Kita tuh semua sudah tau Kalau kita ini tuh paling tidak sedikitnya kita punya satu talenta Betul Bapak Ibu Tapi kadang-kadang kita itu suka merasa Kita ini gak bisa apa-apa Sedangkan saya mau ngasih tau Talenta itu sebenarnya artinya Kalau kita belajar di Alkitab Zaman dulu tuh kita perjanjian lama Talenta itu dalam bentuk emas Nah kita next move ke next Nah talenta itu bisa berarti perbekalan Kalau kita belajar, ayo kita bakal sama-sama Talenta itu pertama kali ada di perjanjian lama Di satu keluaran 38 Di keluaran 38 Ayat 24 Mungkin ada yang bisa bacain buat saya Biar semangat Atau saya bacain deh ya Keluaran 38 Ayat 24 Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu Yakni emas dari persembahan Unjukkan ada 29 talenta dan 730 shikal Ditimbang menurut shikal kudus Jadi talenta ini artinya Kalau dalam perjanjian lama itu Artinya adalah measurement untuk emas Timbangan measurement untuk emas Nah kalau kita lihat Jadi talenta itu sebenarnya artinya tuh Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar Ada yang tahu dinar kan Bapak Ibu Mata uang yang ditimbang benar-benar pakai emas Dinar itu masih dipakai Satu dinar itu Bapak Ibu bisa search di Google Itu 48.000 kurang lebih Jadi kurang lebih satu talenta itu harusnya Ini salah sih ya Bapak Harusnya 288.000.000 Itu satu talenta Dan kita bisa tahu satu talenta itu bisa di equivalent Dengan 35 kilogram emas Kita bisa lihat lagi di ayatnya 35 kilogram emas itu saya bacakan Ada di 2 Samuel Ayat 30 Ini waktu Daud Ngambil mahkota dari lawannya Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka Beratnya setalenta emas Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal Dan itu dikenakan pada kepala Daud Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu Jadi bayangin ya Daud, Raja Daud Waktu dulu aja sudah pakai mahkota Seberat 35 kilogram emas Ada yang pernah ngangkut beras gak disini? Pernah Berapa kilo Bu? 10 kilo Berat gak Bu? Berat Nah ini set 35 kilo loh Bu Dan jadi berarti kita ini paling enggak Kita ini punya satu talenta Kita punya 35 kilogram emas loh Bapak Ibu ayo siapa yang percaya? Kurang keras Ayo dikasih 35 kilo emas Maksudnya gak ada yang mau amin keras Ayo siapa lagi? Iya Semangat dong benar Kalau kita dapat 35 kilo emas Kita gak bisa tidur loh makanya Bapak Ibu Nah jadi gini Kita kalau pelajari Kita bilang Kalau di Matius 25 ayat 15 Nah Bapak Ibu bisa baca disini Ini ayat yang benar-benar populer nih Ada yang dibekali 5 talenta Ada yang dibekali 2 Ada yang dibekali 1 Jadi kadang-kadang kita ini Kita ini punya Talenta Nah talenta itu Kalau dalam perjanjian baru Ini kan ayat di perjanjian baru Itu dalam bentuk uang Jadi dari emas itu Ekuvalen ke uang Jadi sebenarnya Saya percaya banget Bapak Ibu disini Kita yang masih bisa berdiri disini Kaki lengkap Mata lengkap Kuping lengkap Disini tangan lengkap Semuanya lengkap Berarti Bapak Ibu itu Paling tidak punya 35 kilo emas Modalnya itu punya 35 kilo 35 kilo itu banyak loh Kalau dikali 1 kilo emas Sekarang 1 gram 800an ribu Itu saya udah hitung paling murah Itu kurang lebih Hampir 300 juta Dan saya percaya banget Sekarang disini Kita ini harus punya mindset Kita ini tuh bukan cuman Tapi nanti gini loh kak Itu kan kakak Ngomongnya di depan sih gampang sih Cuman ya bisa Cuman mana buktinya Saya aja selama pandemi ini Mungkin yang tau pandemi 2 tahun ini Mungkin di PKK Atau mungkin pekerjaan gajinya dikurangin Yang jualannya ini Tapi kita tuh yang penting mindset Kita ini Oh sorry Yang next Kita ini adalah Siapa kita adalah Apa yang kita pilih sebetulnya Kita bisa pilih Kita tuh mau lihat padang gurun di depan kita Atau kita mau lihat kebun buah-buahan di depan kita Betul gak Bapak Ibu? Jadi you are what you choose Saya mau kasih praktikalnya Saya ini Kalau tadi Pak Lukas IT ya Pak Lukas profesional Saya ini garment Saya punya garment Tapi saya ini punya prinsip begini Setiap hari saya harus bisa menghasilkan Entah bagaimana ceritanya Pokoknya setiap hari saya punya income Saya mau nanya Bapak Ibu disini Siapa yang punya handphone? Semuanya punya handphone gak? Pasti punya kan? Handphone nya sudah bisa whatsapp kan? Instagram ada yang bisa gak? Wah udah canggih-canggih deh berarti Nah jadi Selama dari tahun start 2020 Saya tuh punya kebiasaan Siapa yang pasti waktu tahun 2020 Awal-awal pada di rumah nih Pada duduk-duduk Nonton TV Tuh Bapak Ibu yang disana Nah daripada nonton TV yang aneh-aneh Berita-berita yang gak jelas Saya kan suka liat-liat Instagram Anak milenial lah Sini anak milenial banyak kan Liat Instagram kan Oke Jadi saya liatin teman-teman saya Yang suka posting makanan Posting mereka bisa bikin apa Dan saya mulai hubungin mereka Eh kamu bikin makanan apa tuh? Oh saya lagi diiseng nih di rumah Saya bikin puding gitu Oh gitu Boleh gak tester? Oh boleh-boleh-boleh Nah setelah saya dapet makan Saya dikasih makan nih gratis Yang untung siapa? Saya kan? Nah setelah saya dapet makan gratis Terus saya bilang Boleh gak saya jualin pudingnya? Nah siapa lagi yang untung? Saya lagi kan? Saya dapet makan gratis Saya bisa jualin Dan saya jualinnya pake apa? Pake apa? Pake handphone kan? Jadi kalau kita punya handphone Gak perlu 35 juta handphone ini ya Ya oke lah mungkin handphone ini lumayan ya Ya mungkin handphone yang Yang 1 juta pun Itu tuh bisa menghasilkan loh Bapak Ibu Adik-adik Sadar gak? Kita cuman perlu Share Apa? Itu namanya value added Kita tambahin Kita kemas ulang Jadi banyak sekali macam-macam ya Jadi mungkin yang praktikal adalah gitu Tadi kan ada yang di undang Pak Lukas datang Di Kediri ya Nah mungkin di Kediri Kita bisa lihat Apa sih yang kita punya di provinsi ini Yang tidak dimiliki provinsi lain Itu salah satu cara yang sangat amat Sangat terlalu mudah Dan setiap hari Sejujurnya Saya waktu dari awal start Karena garmen sepi Karena kami ini lumayan ya ya Memang Tuhan pelihara sih Cuman pastilah Orderan dari hotel Pabrik Perusahaan-perusahaan Itu kan pasti drop Mereka Tapi saya tuh punya Ya itu Saya tuh tiap hari dapet income aja Entah dari mana gitu loh Kadang-kadang Saya tinggal di daerah utara Saya punya kenalan Saya deket sekali dengan pasar ikan Dan saya lihat teman saya Di daerah selatan Orang Jakarta selatan itu Nyari seafood susah Jadi saya tinggal kontek Tempat pasar yang saya tiap hari pergi nih Saya bilang Pak Bapak jual udang berapa Ini contoh nih Tiger prawn Saya bikin udang yang gede-gede Oh saya jual udang 100 ribu Kalau dari nelayan Oke Nah ini yang tadi Combine ke yang Pak Lukas bilang ya Ini made to order Jadi kita gak perlu modal apa-apa loh pak Kita cuma perlu nanya Bapak jual udang berapa 100 ribu Saya ngomong ke teman saya di Jakarta Selatan Ibu mau beli udang gak Kita lihat kesempatan Jadi kesempatan itu Selalu ada di depan kita Cuman kita ini Kadang-kadang Kita ini Mindset kita tuh mikir Aduh saya gak punya modal nih Saya nih kurang nih Gak bisa ngomong nih Oke Yang gak bisa ngomong Bisa ngetik kan Siapa yang disini suka merasa Gak bisa ngomong Gak bisa jualan Bukan saya tuh Saya sering banget denger orang Saya tuh gak bisa ngomong Saya sampai bilang Itu kamu tiap hari ngomong Betul gak Betul kan Iya Ngerumpi bisa tuh Kata Ibu Kiang Tapi ngomong jualan gak bisa Kan gak aneh gitu loh Saya bilang nih ya Ke teman saya yang di Jakarta Selatan Bu-bu Saya punya udang bu Harganya 150 ribu Saya untung berapa Bapak Ibu 50 ribu 50% Betul gak Bapak Ibu Saya cuman perlu apa Melangkahkan kaki saya Ketukang ikan itu Dan saya bilang Pak Saya mau pesen ya 20 kilo Disini saya cuman bilang Bu Ibu tolong dong Bukain order Ya Mulai deh Masuk ting-ting-ting Ibu ini 5 kilo Ibu ini 3 kilo Ibu ini berapa kilo Total-total Saya dapet 50 kilo Lumayan gak sih Bapak Ibu Itu tugas saya cuman apa Gitu loh Cuman pake handphone Modal saya Dan saya percaya Bapak Ibu disini tuh Semua punya Betul gak Nah satu lagi Ini yang praktikal banget Bapak Ibu pasti suka jalan-jalan Betul gak Gak ada yang gak Mungkin dikurung di rumah Gak mungkin Pasti gak betah deh Pada suka jalan-jalan kan Nah kalau saya sejalan-jalan nih Bapak Ibu nih Ketetangga Lihat Bu Ibu lagi ngapain Ibu jual apa Saya ini punya contoh Mana Setiap kali saya jalan-jalan Saya tuh bukan sekedar jalan-jalan Saya itu lihat peluang Dalam hati bukan peluang yang susah-susah deh Udah gak usah pake susah-susah deh Ribet deh pokoknya Kalau saya juga Tipenya Ibu-ibu kali ya Mama Jadi saya tuh ya itu Saya akan lihat di Instagram Saya akan lihat di tempat ini Yang laku apa sih Apa sih yang terkenal Apa yang unik dari tempat ini Dan apa yang kira-kira bisa saya bawa Buat ke tempat saya Oke Contohnya ini Saya baru dari Bali Desember kemarin Liburan-liburan ini Saya Tanya temen saya di Bali Eh Kalau di Bali ada snack apa sih Nah Dia bilang Oh di Bali kan Banyak seafood ya Karena laut kan Kepulauan laut Jadi kita tuh mindsetnya Kita tuh mikir gitu loh Oke Kalau Bali berarti ada laut Gak mungkin dong kita nyari Bali Itu Nyari ayam tuh Rada susah gitu loh Ayam dari Jakarta Dari Jawa Timur Oke Terus dia bilang Oh ada kerupuk ikan nih Dia bilang Oke Ada yang pernah makan kerupuk ikan Yang di Mall-mall gak Kerupuk ikan Yang terkenal itu Kalau di Pena ibu Oke Harganya berapa bu Berapa harganya 45 ribu Kurang lebih 45 ribu Tuh 45 ribu loh Cuman mungkin packagingnya lebih bagus ya Nah bapak ibu Saya beli ini Harganya 18 ribu Ini belum saya tawar sebenarnya Saya kasihan lah Karena saya baru beli sedikit Buat tester 18 ribu Dan saya bisa jual disini 25 ribu Dan ini laku bener Semua orang suka Coba tanya tuh Pak Lukas dan Bukian sudah cobain Nah itu kan berarti kita dapat value added ya Nilai tambah Karena apa? Karena dari Jimbaran Saya angkut ke Jakarta Dan ini saya rencananya Mau saya packing ulang Kalau saya packing ulang Saya bisa jual 85 ribu Karena kalau Lihat Bapak ibu bisa lihat Irvin Yang viskin Yang dari Singapura tuh Itu tuh kurang lebih 85 ribu Dan itu sama Gitu loh Jadi Simple-simple aja Setiap hari Di waktu Kemarin yang bulan Dari 2020 Saya juga banyak sekali Ngelihat begini peluangnya Saya ini suka masak Tapi saya kurang telaten Kalau nerima kerjaan Tapi saya banyak Jadi gini Ide Saya tuh banyak ide Jadi saya ajak teman-teman saya Nih Kalau ini solusi Buat yang bilang Aduh saya suka masak Tapi saya gak telaten deh Gak teliti deh Nah itu seperti yang Pak Lukas bilang Kita bisa sharing Sama tim Satu teman Teman-teman-teman semua Teman gereja Teman komunitas Tadi yang Mungkin nanya Gereja bingung Ngapain Ngapain Ya itu Ajak aja sharing Ibu bisa bikin apa Jadi selama kemarin Masa pandemi 2020 Sampai sekarang Saya tuh udah jualan Tiga produk baru Dan itu tanpa modal Satu Keripik Kentang Pak Lukas pernah makan Dan dia suka Keripik kentang itu Jadi ada teman saya Suka bikin keripik Buat kita makan Terus saya bilang Eh kamu mau gak bikinin keripik Buat dijual Mau Nah Yaudah saya kirimin ya Gratis Yaudah saya dapet gratisan Jadi setiap hari tuh Waktu dari Maret itu Saya tiap hari Pasti seminggu Dapet tiga kali sampel Lumayan kan Saya gak belanja loh Saya jualin Saya kemas Dari modal 20 ribu Saya jual 35 ribu Saya cuma modal apa sih Cuma modal kemas Barang dikirim ke saya Terus satu lagi Teman saya Pinter bikin puding Tapi paling bingung Jualnya kemana sih katanya Oke saya bilang Kamu jangan jual Jangan jual besar-besar Kamu bikin kecil-kecil Kasih ke saya Saya stikerin Saya jual lagi di Instagram saya Saya jual lagi di Whatsapp saya Yang bilang mungkin Aduh Instagram saya Followernya sedikit Ke Whatsapp Ke teman-teman Bisa gak? Bisa kan? Cuma yang penting apa? Kita mau melangkah kan? Bukan kita loh yang masak Bukan kita loh yang repot Kita ini Yang penting mindset kita benar Respon kita benar Betul Bapak Ibu? Jadi gak ada yang susah Jadi gak ada yang Punya alasan Apalagi Kalau kita tuh Tahu Kita ini Sudah dibekali Satu talenta Paling tidak loh Satu talenta Menurut saya Kita gak mungkin Satu talenta Kalau Bapak Ibu Ada disini Bapak Ibu Sudah diberkati Bertahun-tahun ini Pasti Bapak Ibu Lebih dari satu talenta Ada amin gak? Saya percaya banget Dan saya mau ngasih Satu lagi Sebagai closing Saya dan teman-teman Dan Pak Lukas disini Kami tuh ngeliat Banyak sekali peluang Yang itu Banyak Bapak Ibu Yang di daerah Yang mungkin punya barang Tapi gak tau Cara mas hari ini bagaimana Betul gak? Mentoknya disitu kan? Oke Jadi kami bikin satu wadah Itu namanya kooperasi Yang tadi Pak Lukas share Kooperasi Indonesia Surya Sejahtera Pusatnya masih di Bekasi Nah kami tuh Terima member 34 provinsi Dan saat ini Kita baru jalan Kurang lebih 3-4 bulan Ini ya asal Muasalnya dari ini Dari gak pake modal Jadi Mungkin ini promosi sedikit ya Bukian Jadi nanti Kalau mungkin pulang Ada yang pengen Nanya-nanya soal kooperasi Ke kami Pengen masarin produknya Lewat kami Mungkin boleh hubungin saya Atau Bapak Lukas Kami punya Form member Online nya Cuman ya itu ya Intinya Intermesur sedikit itu Jadi kalau misalnya Bapak Ibu disini Ayo Bapak Ibu yang Saya percaya deh Yang ganteng-ganteng Cantik-cantik ini Disini Seger-seger Pasti ayo Kembangkan ide-ide Talenta Pikirin gitu loh Lihat aja Gak perlu mikir jauh-jauh kok Cuman perlu lihat Teman-teman Di sekitar kita ini Bisa apa sih Kemampuannya apa sih Dan nanti Mulai kita pikirin Apakah kita Packaging ulang Kita kemas ulang Jadi kalau Misalnya gini Contoh ya Pak Misalnya Ke komunitas Remaja Kan gak mungkin Komunitas remaja Jualnya Belinya beras Yang beli beras Ibu-ibu Bener kan Nah itu Kita tinggal kita lihat Kita mapping Itu yang dikatakan mapping Jadi bukan cuma Spiritual mapping juga Di bisnis juga Ada mapping Ke bapak-bapak nih Ke mas-mas Ke anak-anak Yang remaja Gak mungkin kita jual beras Jual sembako Gak bakal laku Betul gak Tapi kalau ibu-ibu Nyarinya apa Sembako kan bu Oke Nah itu Jadi yang penting Kita cuma perlu mapping Kita perlu Mindset kita Mindset yang benar saja Jadi kita pilih Kita mau jalan Ke padang gurun Atau kita mau jalan Kebun buah-buahan Kita percaya Kita tuh bisa Rubah sampah Jadi emas kok Pasti Itu pasti Saya punya kesaksian sih Saya rubah sampah Jadi emas Cuma mungkin nanti deh Next session Ini betul-betul Sampah jadi emas Kita tuh Percaya banget Kita tuh Punya kemampuan Jadi jangan Ada yang ragu lagi Ayo bangkit berdiri yuk Ayo bangkit berdiri Yang sudah punya 35 kilo emas ini Ayo dong Masa gak semangat 35 kilo emas Ini 300 juta loh Bapak ibu Bisa beli rumah loh Bapak ibu Bisa beli mobil Ayo Angkat tanganmu Di atas kepala Bilang Ayo Kita cuma mau ngomong Pegang kepalanya Ayo ikutin saya ya Bapak ibu Tuhan Yesus Kami minta hikmat Ya Kami minta kekuatan Kami minta kemampuan Untuk menjadi kaya Alam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Bapak ibu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak ibu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak ibu Terima kasih.